Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 3 tema 5 Subtema 2, perubahan cuaca Nah, untuk pembelajaran 6 ini kita akan belajar tentang perbandingan dua pecahan berpenyebut sama Nah, di buku adik-adik ini ada di halaman 113 sampai dengan 117 ya Jangan lupa adik-adik subscribe dulu channel Kak Rina Terus dukung Kak Rina supaya Kak Rina bisa memberikan yang terbaik di video-video berikutnya Diklik loncengnya ya adik-adik, di like dan share juga Kemudian supaya kita bisa saling kenal, boleh juga adik-adik masukkan asal sekolah dan kota mana Supaya kita bisa berkenalan dengan teman-teman yang lain dan dengan Kak Rina juga Pertama-tama tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Dengan benda konkret, adik-adik dapat membandingkan dua pecahan berpenyebut sama dengan benar Dengan benda konkret, adik-adik dapat menyajikan perbandingan dua pecahan berpenyebut sama dengan tepat Nah, kemudian jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar adik-adik Dan jaga kesehatan Selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah Nah adik-adik, ayo kita mengamati dulu Menjelang sore, tugas kerja kelompok Dayu, Siti dan teman-teman sudah selesai Benny keluar rumah untuk mengamati keadaan langit Cuaca masih terlihat berawan Benny dan teman-teman pun bermain tentang pecahan Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi Inilah kreasi mereka Lingkarannya terbuat dari kardus bekas Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik Nah ini alat peraganya ya untuk satu per dua Jadi ini tali plastik supaya bisa dikalungkan ya Dan ininya nanti berada di dada teman-teman Nah ini ada satu lingkaran dibagi dua Ya sehingga jadinya satu per dua Ya kalau ini ada satu buah Ini satu per duanya Nah kemudian ini alat peraga untuk satu per empat Dua per empat dan tiga per empat Ya satu per empat seperti ini Jadi satu buah dibagi tengah seperti ini dan ke sini Jadinya kalau kita ambil satu Satu per empat seperti ini Kalau dua per empat seperti ini Ya kalau tiga per empat jadinya seperti ini Ya kalau kita lihat berarti kecil yang mana adik-adik Ini lebih kecil dari ini Ya dan ini lebih kecil atau kurang dari tiga per empat Nah kemudian ini kreasi alat perangkat Untuk pecahan satu per tiga dan dua per empat Nah satu bundaran ini dibagi tiga Satu dua tiga garisnya seperti ini Nah yang ini Ini satu per tiga Ini ada dua Dua per tiga Nah kalau ini dan ini Satu per tiga dan dua per tiga Berarti lebih kecil yang mana adik-adik Atau kita kasih simbolnya apa Nah kalau satu per tiga Lebih kecil atau kurang dari dua per tiga Yuk kita sekarang berkreasi adik-adik Bermain dengan pecahan Mari bermain dengan kreasi barang bekas Kita bermain sambil belajar Membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama Namun pembilangnya berbeda Nah penyebut Penyebutnya sama ya adik-adik Ya penyebutnya sama Namun pembilangnya berbeda Nih ya Jadi penyebutnya sama Berarti penyebut itu yang ada di bawah pecahan ya adik-adik Pembilang itu yang di atas Nah lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti Ini ada Benny, ada Siti Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Nah yang lebih besar yang mana? Kalau kita lihat dari gambar aja berarti pasti yang ini ya Ini yang lebih besar Lalu yang lebih kecil yang mana? Berarti ini yang lebih kecil Ya Kalau kita kasih tanda Ini berarti tandanya seperti ini Ya 1 per 4 kurang dari 2 per 4 Ya Nah jangan lupa penyebutnya sama 4 dan 4 Lalu Kemudian pembilangnya berbeda Ya Kalau penyebutnya sama Dan pembilangnya berbeda Berarti Semakin kecil pembilangnya Berarti pecahannya juga semakin kecil Semakin besar pecahannya Semakin besar pembilangnya Berarti pecahannya juga semakin besar Selama penyebutnya sama Ya Seperti ini sama-sama angka 4 Sekarang kita amati gambar pecahan pada Udin dan Siti Ya Manakah pecahannya lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Kalau kita lagi lihat dari gambar dulu ya Ini ada 3 Ini ada 2 Pastinya lebih besar yang ini Ini yang lebih kecil Nah sekarang kita lihat pecahannya 3 per 4 Dan 2 per 4 Kalau kita lihat adik-adik Ini penyebutnya sama-sama angka 4 ya Kemudian ini 3 ini 2 Tadi Karina bilang Semakin besar pembilangnya berarti pecahannya semakin besar Berarti kalau 3 per 4 Titik-titik 2 per 4 Lebih dari atau kurang dari? Lebih dari ya Betul sekali adik-adik Sekarang amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu Ya nih ada Edo dan Dayu Manakah yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Kita lihat dari gambar dulu ya Ini gambarnya segini Ini segini lebih besar Pastinya berarti lebih besar yang ini Ini lebih kecil Sekarang kita lihat dari angka pecahannya Dari ambang bilangannya Ini sama-sama 3 Penyebutnya Lalu Pembilangnya yang ini 1 Yang ini 2 Berarti lebih kecil yang ini Jadi tandanya 1 per 3 Kurang dari 2 per 3 Oke adik-adik paham ya? Nah apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama Dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Nah membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang berbeda Seperti ini Ya Ini 1 per 4 2 per 4 3 per 4 Kalau Kak Rina kasih tanda Ini 1 per 4 Lebih kecil dari 2 per 4 3 per 4 Lebih kecil dari 2 per 4 Lebih kecil dari 3 per 4 Jadi Makin besar pembilangnya Makin besar nilai pecahan Ya Ini makin besar Makin besar Ya jadi naik terus Nah yuk kita berlatih Nah sebelum berlatih Kita baca dulu Sekarang kamu sudah dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama Tetapi pembilangnya berbeda Sekarang kamu juga sudah dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama Tetapi penyebutnya berbeda Di materi sebelumnya Yang bagian ini Ini sudah dibahas adik-adik Ya boleh nanti lihat video-video Karina yang sebelum-sebelumnya Untuk kelas 3 tema 5 Dengan membandingkan pecahan dengan berpembilang yang sama Nah kita latihan dulu disini ya Coba adik-adik kalau lihat disini Kak Rina sudah menulis 1 per 6 2 per 6 3 per 6 4 per 6 5 per 6 Dan 6 per 6 Ini yang sama adalah penyebutnya Betul ya Nah ini Karina buat semakin kesana semakin besar Jadi 1 per 6 Jadi 1 per 6 Lebih kecil atau kurang dari adik-adik Kurang dari Ya makin kesana berarti makin besar Jadinya 2 per 6 dan 3 per 6 Kurang dari Betul sekali 3 per 6 juga kurang dari 4 per 6 4 per 6 kurang dari 5 per 6 Dan ini juga Sekarang kebalikannya Yang ini pembilangnya sama Tapi penyebutnya berbeda Nah ini penyebutnya lihat ya Kak Rina semakin ke kanan semakin besar penyebutnya Ya penyebutnya Nah yuk kita lihat 2 per 2 dengan 2 per 3 Ya Nah tadi kita lihat disini Yang pembilangnya sama berarti Semakin besar penyebutnya Berarti semakin kecil pecahannya Berarti 2 per 2 dengan 2 per 3 Lebih besar Ya 2 per 3 Lebih besar dari 2 per 4 2 per 4 Lebih besar dari 2 per 5 2 per 5 Lebih besar dari 2 per 6 Seperti itu adik-adik Nah yuk kita latihan sekarang Nah kerjakan latihan berikut ini Beri tanda Lebih dari atau kurang dari Pada tempat yang tersedia di titik-titik ini Yang nomor 1 1 per 4 Titik-titik 2 per 4 Ini penyebutnya sama Kalau penyebutnya sama Semakin besar pembilangnya Berarti Semakin Lebih besar Ya berarti ini Di bawahnya 2 Berarti ini lebih kecil Jadi tandanya 1 per 4 Kurang dari 2 per 4 2 per 4 Dan 3 per 4 Nah ini penyebutnya sama Ya Ini lebih kecil 2 Lebih kecil dari 3 Berarti 2 per 4 Lebih kecil dari 3 per 4 1 per 3 Dan 2 per 3 Penyebutnya sama Ya Nah ini 1 Ini 2 Berarti 1 per 3 Lebih kecil dari Atau kurang dari 2 per 3 Yang nomor 4 3 per 5 Dan 2 per 5 Nah ini penyebutnya sama Sama 5 Pembilangnya Yang ini 3 Yang ini 2 3 Lebih besar dari 2 Berarti 3 per 5 Lebih besar dari 2 per 5 Kemudian ini penyebutnya Sama-sama 8 Yang ini 6 Pembilangnya Yang ini 4 Pembilangnya Berarti 6 per 8 Lebih besar dari 4 per 8 Lalu sekarang berikutnya Untuk soal nomor 6 Dan seterusnya Ini yang sama adalah Pembilangnya Ya Kalau yang ini penyebutnya yang sama Yang ini pembilangnya yang atas Ya Oke 2 per 3 Dan 3 per 4 2 nya sama Kita lihatnya ke bawah 3 dan 4 Lebih besar angka 4 Tapi ingat Ya Adik-adik lihat ke sini Kalau penyebutnya sama Berarti Semakin besar Semakin besar penyebutnya Berarti nilainya semakin Kecil Berarti kalau 2 per 3 Dan 2 per 4 2 per 3 Lebih besar dari 2 per 4 Sekarang 1 per 2 Dan 1 per 3 Kita lihat penyebutnya Yang berbeda 2 dan 3 Lebih besar 3 Berarti 3 lebih kecil Kalau berada di penyebut Ya 1 per 2 Lebih besar dari 1 per 3 Terus 3 per 8 Dan 3 per 6 Ya 8 lebih besar loh Dari 6 ya adik-adik Berarti 3 per 8 Lebih kecil Dari 3 per 6 Lalu nomor 9 2 per 6 Dan 2 per 4 6 dan 4 Lebih besar 6 Tapi Kalau dalam pecahan Ini jadinya 2 per 6 Lebih kecil ya Betul 1 per 8 Dan 1 per 6 1 per 8 8 lebih kecil ya Makin besar Berarti dia makin kecil Berarti 1 per 8 Lebih kecil dari 1 per 6 Berikutnya Beri tanda S Kalau salah Jika jawabannya bawah salah Atau B Benar Jika jawabannya Yang di bawah ini Benar Ya Nanti kita masukin Di kotak yang sini Sekarang Yang pertama 2 per 8 Lebih kecil dari 2 per 4 Coba kita lihat Ini yang pembilangnya Sama ya adik-adik Lalu Penyebutnya Ini 8 Ini 4 Kalau penyebutnya Lebih besar Berarti dia lebih kecil Nilainya Lebih kecil pecahannya Berarti ini Benar atau salah 2 per 8 Lebih kecil dari 2 per 4 Benar ya adik-adik Kasih tanda Benar 1 per 6 Lebih besar dari 1 per 3 Nah Ini Penyebutnya yang Berbeda Semakin besar Penyebutnya Berarti pecahannya Semakin kecil Jadi 1 per 6 Ini Harusnya Salah Harusnya Tandanya seperti ini Berarti ini Salah Kemudian 3 per 4 Ini penyebutnya Yang sama Nah Kalau Penyebutnya sama Kita lihat Contoh yang ini Adik-adik Ya Semakin besar Pembilangnya Berarti Pecahannya Semakin besar Nah Ini 3 per 4 Lebih besar dari 1 per 4 Sudah betul ya Betul B Nah 4 per 6 Dan 5 per 6 Ini 4 Ini 5 4 per 6 Lebih kecil dari 5 per 6 Pastinya Sudah betul Nah Adik-adik Sekarang Adik-adik Sudah bisa ya Menentukan Besar Pembilangnya Membandingkan Lebih besar mana Dan lebih kecil yang mana Dengan Pembilang yang sama Maupun Penyebut yang sama Itu dia Adik-adik Pelajaran kali ini Terima kasih Sudah menonton Sampai akhir Semoga bermanfaat Jangan lupa Di subscribe channel Kak Rina Terus dukung Kak Rina Klik loncengnya Supaya Adik-adik bisa Mendapatkan notifikasi Kalau Kak Rina Ada video terbaru Di like dan share juga ya Sampai jumpa di Video berikutnya Adik-adik Dadah